Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Doretu Solehah akan menjelaskan tentang bisnis internasional Bisnis internasional Menurut para ahli, menurut John D. Daniels 2013 bisnis internasional adalah sebuah kesatuan yang terdiri dari segala bentuk transaksi komersial yang dilakukan oleh dua negara atau lebih Menurut kerukuman N. Hotgate 1995 Bisnis internasional adalah segala bentuk transaksi yang terjadi lintas batas negara untuk memenuhi kebutuhan individu maupun organisasi Menurut Griffin dan Pustai 1996 Bisnis internasional adalah setiap transaksi bisnis antar pihak yang berasal dari lebih dari satu negara yang merupakan bagian dari bisnis internasional Menurut Bolt & Wenders 2004 Bisnis internasional adalah bisnis yang kegiatan-kegiatannya melewati batas-batas negara Definisi ini bukan hanya mencangkup perdagangan internasional dan pemanufakturan di luar negeri Tetapi juga industri yang jasa yang berkembang di bidang-bidang seperti transportasi, pariwisata, perbankan, dan sebagainya Hakikat bisnis internasional Bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan melewati batas-batas suatu negara Transaksi bisnis seperti ini merupakan transaksi bisnis internasional Ada pun transaksi bisnis yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang sering disebut sebagai bisnis internasional atau international trade Di lain pihak, transaksi bisnis itu dilakukan oleh suatu perusahaan dalam satu negara dengan perusahaan lain atau individu Di negara lain disebut pemasaran internasional atau international marketing Pemasaran internasional inilah yang biasanya diartikan sebagai bisnis internasional meskipun pada dasarnya ada dua pengertian Perdagangan internasional atau international trade Satu, dalam hal perdagangan internasional yang merupakan transaksi antar negara itu biasanya dilakukan dengan cara tradisional yaitu dengan cara ekspor dan impor Dua, dengan adanya transaksi ekspor dan impor tersebut maka akan timbul neraca perdagangan antar negara atau alliance of trade Tiga, suatu negara dapat memiliki suplus neraca perdagangan atau divisit neraca perdagangannya Neraca perdagangan yang suplus menunjukkan keadaan di mana negara tersebut memiliki nilai ekspor yang lebih besar dibandingkan dengan nilai ekspor yang dilakukan dari negara partner dagangnya Yang keempat, dengan neraca perdagangan yang mengalami suplus ini maka apabila keadaan yang lain konstan maka aliran kas masuk ke negara itu akan lebih besar dengan aliran kas keluarnya ke negara partner dagangnya tersebut Lima, besar kecilnya aliran uang kas masuk dan keluar antar negara tersebut sering disebut sebagai neraca pembayaran atau balance of payment Enam, dalam hal ini neraca pembayaran yang mengalami suplus ini sering juga dikatakan bahwa negara ini mengalami pertambahan defisa negara Sebaliknya, apabila negara itu mengalami defisit neraca perdagangannya maka berarti nilai importnya melebihi nilai ekspor yang dapat dilakukannya dengan negara lain tersebut Tujuh, dengan demikian maka negara tersebut akan mengalami defisit neraca pembayaran dan akan menghadapi pengurangan defisa negara Pemasaran internasional atau international marketing Yang pertama, pemasaran internasional yang sering disebut sebagai bisnis internasional atau international business merupakan keadaan di mana suatu perusahaan dapat terlibat dalam suatu transaksi bisnis dengan negara lain ataupun masyarakat umum di luar Dua, transaksi bisnis internasional ini pada umumnya merupakan upaya untuk memasarkan hasil produksi di luar negeri Dalam hal semacam ini, maka pengusaha tersebut akan terbebas dari hambatan perdagangan dan tarif biar masuk karena tidak ada transaksi ekspor dan impor Tiga, dengan masuknya langsung dan melaksanakan kegiatan produksi dan pemasaran di negeri asing maka tidak terjadi kegiatan ekspor dan impor Produk yang dipasarkan tidak saja berupa barang tapi dapat pula berupa jasa Transaksi bisnis internasional semacam ini dapat ditempuh dengan berbagai cara antara lain yaitu Pertama, licencing Dua, franchising Tiga, management contracting Empat, marketing in home country Be host country Yang kelima, multinational cooperation atau MNC Yang terakhir, joint venturing Semua bentuk transaksi internasional di atas akan memerlukan transaksi pembayaran yang sering disebut dengan fee Alasan melaksanakan bisnis internasional Spesialisasi antarbangsa-bangsa Menitik beratkan pada komoditi yang memiliki kelemahan paling kecil di antara negara-negara yang lain Mengkonsentrasikan perhatiannya untuk memproduksikan atau menguasai komoditi yang memiliki kelemahan yang tertinggi Keunggulan absolut atau absolute advantage Suatu negara dapat dikatakan memiliki keunggulan absolut apabila negara itu memegang monopoli dalam memproduksi dan perdagangan terhadap produk tersebut Yang kedua, hal ini akan dapat dicapai kalau tidak ada negara lain yang dapat menghasilkan produk tersebut Sehingga negara itu menjadi satu-satunya negara penghasil yang pada umumnya disebabkan karena kondisi alam yang dimilikinya Misalnya hasil tambang, perkebunan, kehutanan, pertanian, dan sebagainya Yang ketiga, di samping kondisi alam Keunggulan absolut dapat pula diperoleh dari suatu negara yang mampu untuk memproduksi suatu komoditi yang paling murah di antara negara-negara lainnya Yang keempat, keunggulan semacam ini pada umumnya tidak akan dapat berlangsung lama Karena kemajuan teknologi akan dengan cepat mengatasi cara produksi yang lebih efisien dan ongkos yang lebih murah Keunggulan komparatif atau comparative advantage Yang pertama, kemampuan yang lebih tinggi dalam menawarkan suatu produk itu dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk A. Ongkos atau harga penawaran yang lebih rendah B. Mutu yang lebih unggul meskipun harganya lebih mahal C. Kontinuitas penyediaan atau suple yang lebih baik D. Stabilitas hubungan bisnis maupun politik yang baik E. Tersedianya fasilitas penunjang yang lebih baik misalnya fasilitas latihan maupun transportasi Dua, konsep keunggulan komparatif ini merupakan konsep yang lebih realistik dan banyak terdapat dalam bisnis internasional Yang ketiga, suatu keadaan di mana suatu negara memiliki kemampuan yang lebih tinggi untuk menawarkan produk tersebut dibandingkan dengan negara lain Pertimbangan pengembangan bisnis Yaitu pertama, memanfaatkan kapasitas mesin yang masih menganggung yang dimiliki oleh suatu perusahaan Yang kedua, potensi pasar internasional pada umumnya jauh lebih luas ketimbang pasar domestik Yang ketiga, produk tersebut di dalam negeri sudah mengalami tingkat kejenihan dan bahkan mungkin sudah mengalami tahapan penurunan Atau decline the house Sedangkan di luar negeri justru sedang berkembang atau growth Mengembangkan pasar baru atau keluar negeri Merupakan tindakan yang lebih mudah ketimbang mengembangkan produk baru di dalam negeri Dan yang terakhir, persaingan yang terjadi di dalam negeri kadang justru lebih tajam ketimbang persaingan terhadap produk tersebut di luar negeri Tahap-tahap dalam memasuki bisnis internasional Yang pertama, export incidental Yang kedua, export aktif Dan yang ketiga, franchising pemasaran di luar negeri Yang keempat, penjualan lisensi Yang kelima, produksi dan pemasaran di luar negeri Export incidental tersebut dalam rangka untuk masuk ke dalam dunia bisnis internasional Suatu perusahaan pada umumnya dimulai dari suatu keterlibatan yang paling awal Yaitu dengan melakukan export incidental Yang kedua, dalam tahap awal ini pada umumnya terjadi pada saat adanya kedatangan orang asing di negeri kita Kemudian dia membeli barang-barang dan kemudian kita harus mengirimkannya ke luar negeri asing itu Export aktif Tahap terdahulu itu kemudian dapat berkembang terus Dan kemudian terjalinlah hubungan bisnis yang rutin dan kontinu Dan bahkan transaksi tersebut makin lama akan semakin aktif Dua, keaktifan hubungan transaksi bisnis tersebut ditandai pada umumnya Dengan semakin berkembangnya jumlah maupun jenis komoditi perdagangan internasional tersebut Penjualan lisensi Penjualan lisensi alam tahap ini negara pendatang menjual lisensi atau merek dari produknya kepada negara penerima Dalam tahap yang dijual adalah hanya merek atau lisensinya saja Sehingga negara penerima dapat melakukan manajemen yang cukup luas terhadap pemasaran maupun proses produksinya termasuk bahan baku serta peralatannya Terus untuk keperluan pemakaian lisensi tersebut maka perusahaan dan negara penerima harus membayar fee atas lisensi itu kepada perusahaan asing tersebut Franchising Tahap berikutnya merupakan tahap yang lebih aktif lagi yaitu perusahaan di suatu negara menjual tidak hanya lisensi atau merek dagangnya saja Dia akan tetapi lengkap dengan segala atributnya termasuk peralatan, proses produksi, resep-resep campuran proses produksinya, pengendalian mutunya, pengawasan mutu bahan baku maupun barang jadinya, serta bentuk pelayanannya Cara ini sering dikenal sebagai bentuk franchising, dalam hal bentuk franchise ini maka perusahaan yang menerima disebut sebagai franchise Sedangkan perusahaan pemberi disebut dengan franchisor Bentuk ini pada umumnya berhasil bagi jenis usaha tertentu, misalnya makanan, restoran, supermarket, fitness country, dan sebagainya Hambatan dalam memasuki bisnis internasional A. Opsen Opsen batasan perdagangan dan tarif biar masuk B. Perbedaan bahasa, sosial, budaya, atau kultural C. Kondisi politik dan hukum atau perundang-undangan D. Hambatan operasional Sekian penjelasan dari saya, terima kasih B. K. 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 K